Al-Fatihah Orang tua kita, ayah anda kita, bapak kepala sekolah kita, sekaligus tetangga saya, keluarga saya, bapak aset senal beserta istri tersintanya, insya Allah saya mengaku-ngaku sebagai, biar agak sedikit gak tegangnya insya Allah. Dan juga yang saya hormati dan sama-sama kita hormati semoga ditambah kemuliaannya Allah SWT para Dewan Guru. Dan juga staff TU serta keluarga besar, civitas akademika SMP negeri 4 kalangannya. Serta yang berbahagia dan saya cintai dan semoga dicintai oleh Rasulullah SAW, anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP negeri 4 kalangannya. Punya ialah 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 enggak sih? Gimana coba saya pengen denger ialah-ialahnya? Sepatkan! Sepatkan ialah! Apalagi? Gitu saja bagus satu ya? Nanti ditambah lagi dengan nomornya. Biar ini, guru yang kombinosis ya di sini ya? Insya Allah. Tepuk guru Dihormati, dicintai, disayangi, dibagai Allah, amin. Terima kasih. Bravo untuk semuanya ya. Biasa ada bahasa luar negerinya bravo ya. Tapi di segi tim katanya ya. Ya, saya ucapkan kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu ummati dakhalal jannah Illa man abad Qila ya Rasulullah Waman yakba Qala Rasulullah Faman ata'ani dakhalal jannah Waman asani fafad abad Waqala aydan Innama buhustu liutamnima makarimal akhlaq Hadirin semuanya yang berbahagia Alhamdulillah pada pagi hari ini Saya bisa berserah terrahim Dengan keluarga besar SMP Negeri 4 Kalang Ainyal Semoga sekolah kita ini Oleh Allah disukseskan Siswa sisinya Dan juga dimajukan sekolahnya Disejahterakan guru-gurunya Kayaknya itu yang tepat bergumun Insya Allah Dan semoga Disini sisa-sisa yang pengen keluar negeri ngacung Cung, ngacung, ngacung Ngacung, ngacung Ngacung, ngacung Ngacung, ngacung Ngacung aja, ngacung aja Nanti saya tanya gitu Mau apain keluar negeri Dan baru saya tanya ke luar negeri Siapa yang pengen ke surga Ngacung, ngacung Kayaknya masih ada yang ngacung Yang uangnya, uangnya, uangnya receh nih Kalau tahu saya pasti Gak apa-apa yang biru Yang biru juga gak apa-apa Iya, biar 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 serius Iya Oh, sama pak kepala sekolah Katanya, siapa yang tahu Pintu surga ada berapa Ngacung Ngacung Ngacung, satu orang Tujuh Siapa lagi Tujuh 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 Gak ada yang baik Ini semua jawabannya Tujuh Dua Dua Hah? Satu Dua pak Siapa? Dua Ya, udah Gak ada yang ngacung lagi ya Gak ada yang bener Kalau yang tujuh itu Bintu apa? Bintu melakar Kenal salah pintu neraka ya Pintu neraka ya Pintu neraka ada Tujuh Itu di surat al-hijr adanya Pintu neraka itu ada Tujuh Laha sab'ata abu'ab Mingkullibabim Lalu juz'umma'asum Ternyata ya Inna jahannama itu sesungguhnya neraka Itu memiliki tujuh Pintu Setiap pintu ada bagiannya masing-masing Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ya, inna ya Yang bener ada? Lima Delapan Nanti saya ternyata lagi kenal Yang bener ada delapan Itu bintu surga Nanti ada lagi pertanyaannya Suara Allah Siapa yang pengen masuk coba Semuanya pengennya? Pengen Alhamdulillah Anakku lihala Anakku semuanya Saya sedikit Ingin memulai Dengan sebuah Ini bukan seketsa gambar Pak Kuala ya Ini hanya sebuah Lelucon gambarnya Keliatan enggak? Keliatan? Gambar apa? Gambar apa? Kerangka Ya, angkap aja kerangka apa? Kerangka manusia Keliatan ya? Keliatan? Ini kepalanya Tangannya Terus pinggul ya Atau tulang tempurung ya Serta kaki Kalau ini posisi? Posisi ber? Berdiri Saya ingin tidurkan Kenapa saya arsir? Saya tidurkan Keliatan enggak? Keliatan enggak? Terus Yang di atasnya Saya kasih huruf hija iya Keliatan enggak? Yang pertama Di kepala Merupakan Yang di tangan Yang di tulang tempurung Yang di kaki Jadi kata Jadi kata apa? Jadi kata apa? Muhammad Jadi kata Muhammad Tadi saya baca Temanya Mendaladani Akhlak Nabi Muhammad Dalam Pembentukan karakter Beriman Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berakhlak Mulia Ini Pembentukan karakter Bahwa potensinya Pada diri kita Semuanya ada Ya? Subhanallah Pertanyaan kedua Senang nih Pak Kalau dikasih ini Bener ini Tetap Pak kepala Masih Apanya Riwutnya ya Pertanyaan kedua Kata Muhammad Di Al-Quran Ada berapa? Ayo Kata Muhammad Di Al-Quran Ada berapa? Hah? Pertanyaan kedengarkan Ini udah Nama nih Undangnya Ini Kalau tidak salah Udah tanggal 20 Berapa Pak? 27 Mulia Dapat 20 27 Robi Ul-Ula Sekarang ya Subhanallah Ada berapa Kata Tadi Muhammad Nimha Nimda Di dalam Al-Quran Ada? Kata siapa? Dalam Al-Quran Kalau Nimha Nimda Itu 40 Ada berapa Kata? Nanti Ini saya tanya Kalau udah ada yang tahu Cuma ngasih contoh Di surat apa? Satu aja Ya Nggak ada yang tahu? Udah Nggak bakalan kasih Saya tahu dulu ya Yang Ketiga Pertanyaan Belum ini Belum ada yang dapat Dari Uang jajan Dari Pak Kepala ya Di surat apa Ada Kata Muhammad Ya Kalau kata Musa Dengan kata Ibrahim Di surat Al-Aqla Gampang ya Suhu Fi Ibrahim Wah Musa Di akhir Surat Al-Aqla Sekarang Di surat apa Kata Muhammad Ada Oke Coba Ada kata Muhammad Nggak Di surat Al-Aqla Kul Waulahu Ahad Allah Usman Lam Yali Dua Lang Hula Walam Ya Kul Lahu Kufan Ahad Ada Nggak Ada Ya Ya Saya mau kasih tahu Di awal Untuk Membentuk Karakter kita Ketika Bunda Aisyah R.A. Ditanya Sahabatnya Khususnya Oleh orang Tuanya Yaitu Abu Bakar As-Sidhik R.A. Ya Aisyah Kayfakan Rasulullah S.A.W. Fiyawmi Wahai Aisyah Bagaimana Keadaan Rasulullah S.A.W. Dalam Kesehariannya Bunda Aisyah Menjawab Karena Huluku Al-Quran Rasulullah Itu Dalam Kesehariannya Akhlaknya Seperti Al-Quran Jadi Anak-anak Semuanya Kalau kita Baca Al-Quran Dengan Terjemahnya Kita Agak Sedikit Cemburu Cemburu Begini Ternyata Di Al-Quran Dari Surat Pertama Atau Surat Kedua Yaitu Al-Fakor Sampai Juz Amat Kata Muhammad Itu Enggak Banyak Ditulis Enggak Banyak Diungkapkan Yang Paling Dominan Itu Kata Musa Nabi Musa Terus Nanti Kata Ibrahim Terus Kemudian Nanti Nabi Isa Muncul Juga Banyak Nabi Nabi Isa Itu Di Surah Ali Ibron Di Surah Mariam Banyak Di Al-Ma'idah Di Amnisa Juga Ada Kata Muhammad Ini Enggak Banyak Disebutkan Ini Sekedar Berbuat Gambaran Buat Kita Semangat Kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Untuk Menadami Yang Perhamat Kata Muhammad Allah Cantumkan Di Surah Ali Imran Tahu Surah Ali Imran Tahu Pertanyaan Berikutnya Hadiannya Masih Tetap Berlaku Ya Pak Berapa Jumlah Ayat Surah Ali Imran Jumlah Ayatnya Saja Keseluruhan Tahu 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 Saya Majukan Berapa Jumlah Ayat Surah Alaba Korong Maju belum tahu juga ya gak apa-apa saya pertanyaan nanti subhanallah kalian nanti berpikir kalian bawa pertanyaan ini terus sehingga kalian mencari jawabannya ya mencari jawabannya nanti kita harus tahu kalau keluar negeri itu nanti misalnya oh iya pintu bandara itu ada berapa atau misalkan kalian pengen ke Mekah ke Masjidil Haram orang rangkas itu kalau ke Masjidil Haram itu selalu tersesat benar hampir sering jangka rangkas bitum itu kalau ke Masjidil Haram tersesat kenapa? karena pintunya sama keluar ini oke, saya keluarnya pintu ini akhirnya subhanallah kalau tiap hari kehilangan sendal subhanallah kenapa? padahal bukan kehilangan karena dia masuk di pintu yang berbeda dengan keluar jadi merasa itu sebenarnya saya kuyong pandi masjid aloh nyaduh dimana-mana jangan kembali dengan ayah baik sebegini itu subhanallah itu kadang-kadang saya ketemu dari asl ternyata pas ketika di tempat barang ceria barang tercecer itu sebenarnya jepit numpuk banget enggak ilang ya kayak enggak, enggak ilang cuma orang antara masuk dengan keluar enggak tahu karena pas ketika dia toaf dia ngubeng dia ngubeng dia ngubeng dia ngubeng ya subhanallah ngubeng tujuh keliling itu sebetulnya berasal dari Mekah bener gak? tauak berapa kali putaran? tujuh iya mbak tanya pas setelah tujuh keliling gak ketahuan mau masuk keluar ayo mau tujuh keliling jangan bahasa sudhananya begitu karena memang habis tujuh keliling gak ketahuan keluar masuk karena itu semuanya jadi kalau kita enggak tahu mau masuk keluar sama tadi ketika kita misalkan oh ya subhanallah kita harus tahu jenis pintu mana pintu mana pintu mana keluar masuk bandara itu banyak orang-orang yang ditangkap contoh saya pernah ditangkap bener-bener saya pernah ditangkap karena orang lain pergi ke masjid pak pak saya menjauhi masjid jadi ketika saya datang tahun 97 udah ada belum? belum kayaknya di mimpi orang tuanya juga belum ada ya 97 itu saya datang saya turun ke apa di Mekah itu terus kemudian karena saya bawa banyak barang jadi saya enggak mendekati masjidil haram tapi saya dari matang abisnya tempat apa ngumpulnya para jamaah pos itu pas ketika itu posisi sedang masuk adhan Allah 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 Padaan di Masjid Haram Saya menjauh Masjid Haram Alhamdulillah saya ditangkep Sama askar Saya ditangkep dan saya Di borgo Saya kasih paspor Mereka bingung Tadi begini Lihat paspor saya itu gulang balik Paspor kita kan hurufnya latif Mereka juga bisa bahasa latif Karena askar itu Askar itu kayak seperti Mereka orang-orang Yang mungkin dikitak Seperti sapon pepek gitu ya Dan itu bukan yang permanen Musiman Orang kampung yang tidak belajar Huruf latin Disuruh jadi Keamanan Karena gak pernah berinteraksi dengan huruf latin Mereka gak bisa baca Sehingga mulai balik Akhirnya saya dibawa Ke mobil Mobil kalau kita kayak Di mobil-mobil Kijang itu Untuk takat Saya duduk Pas ketika ketemu dengan komandannya Baru Jadi disana itu Kalau kita berlawanan apa saja Waktu ada Orang lain yang pergi ke masjid Kita menjauh dari masjid Itu ditampak Itu disana Ya itu ketika dibaca Oh iya benar Saya ditanya Saya baru turun Lihat barang-barang saya Bawa kopor Saya mau Ke tempat penyimpanan barang Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi anak-anakku semuanya Ketika kita Mau meneladani Rasulullah S.A.W Dalam seluruh karakternya Kita juga sesungguhnya Jangan salah pintu Jangan salah pintu itu Misalkan Ada orang Yang sebabnya mempelajari Beliau itu Nanti Yang pengen asik-asiknya saja Yang pengen asik-asiknya saja Contoh misalkan Seperti begini Ini di medsos itu Banyak sekali Sebuah motivasi Untuk bersolawat Sama Rasul Tapi motivasinya Karena kurang tepat Ini salah pintu Siapa yang rajin Baca sholawat Satu hari Empat ribu kali Maka motornya Akan ganti Mobil pecero Ya ada yang begitu Ya Subhanallah Atau ada juga orang yang Misalkan Subhanallah Mereka misalkan Pengen ketemu dengan Rasulullah S.A.W Enggak salah Kalau ini Kalau kesanannya Dikaji lagi Dipelajari lagi Kalau pengen ketemu dengan Rasulullah S.A.W Akhirnya Diperintahkan Untuk baca sholawat Dalam satu hari Semalam 15.000 Kali Misalkan Alhamdulillah Ketika anak SMP 4 Mencoba untuk Melakukan hal itu Ketemu sama Rasul Tapi Rasulullah Nampak Nah Semalam Ada yang Rasulullah Nampak ketika ditemui Sama umatnya Dan nimpi Saya pengen tanya juga Disini ada yang pernah Nimpi dengan Rasulullah Pengen nimpi Sama Rasul Pengen Pengen ke? Pengen Pengen ya Masalah Saya sedikit punya cerita Ceritanya begini Suatu hari Ada ibu-ibu Yang mungkin usianya Seperti ibu Kepala sekolah Ini terjadinya Di negara Suriah Si ibu ini Nangis Luar biasa Nangisnya Betul-betul Sedih banget Datang Keseorang ulama Lantas kemudian Si ibu itu Setelah menghadap Ulama tersebut Meminta Nasihat Dan ulama Sambil Subhanallah Nangisnya Tidak berhenti Sampai ulama itu Menyampaikan Kepada ibu tersebut Wahai ibu Berhenti dulu Nangisnya Ceritakan Ada kerana Masalah Apa yang membuat Engkau begitu Sedih sekarang Akhirnya Si ibu tersebut Menarik nafas Kemudian Dia menyampaikan Bahwa Saya sudah Tiga malam Tidak bertemu Dengan Rasulullah Sudah Tiga malam Tidak bertemu Dengan Rasulullah Si ulamanya Penuh Tiga malam Engkau bertemu Dengan Rasul Nangis Sedih Luar biasa Terus kemudian Si ulamanya Bertanya Gitu kan Sejak kapan Engkau bertemu Dengan Rasul Kata si ibu tersebut Sejak usia Lima belas Tahun Ibu tersebut Menghadap ulama Usianya Di lima puluhan Sementara Dia sejak usia Lima belas tahun Setiap malam Bertemu Dengan Rasulullah Semua Nanti diantara kalian Yang sukses Mendelajari Rasulullah Apa ya Kalau bersumpah Berlebihan Kalian Pak ya Pak ya Kalau bersumpah Yang berlebihan Tapi saya memiliki Keyakinan Saya memiliki Keyakinan Di antara Kalian Kalau kalian Cinta Sama Rasulullah Kalian senang Dengan Rasulullah Sampai kalian Ketika Misalkan pulang Kalian lihat Youtube Kalian apapun Kalian pengen Tahu siapa Rasulullah Terus kemudian Saya yakin Di antara kalian Ada yang bermimpi Dengan beliau Rasulullah S.A.W Allahumma Amin Kata Rasulullah Siapa saja Yang bertemu Dengan ku Di dalam mimpi Sesungguhnya Itu lebih baik Daripada dunia Dan seisinya Jadi kalau Bermimpi dengan Rasulullah itu Seperti si ibu Akhirnya Seulama itu Bertanya Sama si ibu Ya Seulama itu Bertanya Seperti ibu Wahai ibu Apa kerangan Reset Ya resep formula Yang menyebabkan Engkau tiap malam Bertemu dengan Rasulullah Kata si ibu itu Begini Ketika saya remaja Bapak saya Meninggal dunia Lantas kemudian Saya diasuh Oleh nenek saya Dan nenek saya Berpesan Agar saya Setiap hari Bersolawat Kepada beliau 15.000 Kami Saya pengen tanya Kalian Kalau pegang gadget Di rumah itu Berapa jam Kalau lagi libur Kalau lagi libur Berapa jam 28 jam Ya Paling lama Pegang HP Subhanallah Saya pernah punya kejadian Pak Kemal Bu Yang Saya pernah punya kejadian Ketika itu Saya jalan-jalan Dengan rombongan Pemuda Dari rumah saya Mau kecerita Malam-malam Subhanallah Salah satu Kendaraannya Terguli Terguli Itu yang dicari Pertama Padahal ini Berdara Itu HP Aing mana HP Aing mana HP Aing Yang dicari Pertama itu HP Subhanallah Ya Kalau teman saya Nyebutnya HP itu Disebutnya Setan GP Iya Setan GP Karena kalau Dipanggil Sama orang tuanya Itu A Purah-purah Nggak ngedenger A Asik aja Mengin Pas sudah begitu Subhanallah Emang nggak ngedenger Nggak Nggak ngedengeran Tapi pas ketika Temennya A Yuk Padahal suaranya Begitu Itu Kedenger Saya heran Kalau namanya Mengin Dengan suara Yang lembut Itu Kedenger Tapi kalau orang tuanya Nggak Begitu Bintas Begitu Nggak Ya Itu Masih penting Masih penting Bayang Kalau ada panggilan Misalkan Misalkan Ya Gini Gitu Masih-masih Benggir Ini Nggak Itu Suara HP Cuma bergetar Doang Di kamar Itu Kita Dari depan rumah Ayam Ma Wa Itu Kedenger Tapi Orang tuanya Sudah Kedenger Atau Burang Burang Begitu Nggak Ya Ya Nggak Apa-apa Itu Menjawabnya Nggak Karena Saya Nanya Sama Tete Sama Perempuan Itu Semangat Sama Tete Begitu Ini Kita Udah Bukah Luar Biasa Jadi Anak-anakku Semuanya Anak-anakku Semuanya Untuk Berkarakter Kepada Rasulullah Sallallahu alsallahu Sallallahu 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 Yang paling dominan Di kepala kita itu Indra kita itu apa? Mata atau telinga? Mata atau telinga? Saya ingin tanya Kalau kalian tidur itu Mata yang terpejang Atau telinga yang tidak mendengar? Coba sekarang pejangkan mata kalian semuanya Tidur enggak? Tidur enggak? Kenapa? Karena telinganya masih mendengar Jadi yang membuat kita tidur itu Bukan mata terpejang Tetapi telinga enggak mendengar Kayak ibu-ibu Ibu-ibu tidur Mencinta juga Karena sedangnya cerina letahnya Ngedengar terus ya Atau ngambok Atau subhanallah Vertigo Gara-gara telinganya Selalu enggak dengar Jadi sebetulnya Yang paling aktif Di kepala kita Indra kita Itu adalah telinga Ini ada teks ayatnya Tekst ayatnya itu di kisah Surah Al-Kahfi Ya Jadi di surah Al-Kahfi itu Pemuda yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua selama 300 tahun Itu bukan karena matanya terpejar Tetapi karena telinganya ditutup oleh Allah Di ayat 12 Kami tutup telinganya di dalam gua Dalam hitungan tahun Sampai 300 tahun Telinganya enggak dengar Itu yang paling Dominant Sekarang begini Salah satu contoh telinga lebih aktif Mata kita bisa mencengar ke belakang Telinga bisa mencengar ke belakang Jadi telinga lebih aktif Dibanding Jadi anak-anakku semuanya Untuk bisa meneladani Rasulullah Atau meneladani Tadi itu apa Tepuk guru ya Subhanallah Tadi tepuk guru gimana Tepuk guru Ayo Dihormati Dicintai Disayangi Dihargai Dihormati Dicintai Disayangi Dan dihargai Salah satu penghargaan terhadap guru adalah Kita betul-betul nurut dia Mentaati Kata taat itu karena telinga kita aktif mendengar Nah telinga aktif mendengar Subhanallah ya Jadi kalau kita mendengar itu Samia'na wa ta'ana Jadi persoalan yang pertama Mohon maaf kepada Para guru disini Jadi anak-anak sekarang itu Susah untuk kita bentuk karakternya kita ajarin Karena jangankan kita yang cuma setengah hari mungkin ya Orang tuanya aja udah gak didengar Tapi bukan anak SMP 4 Kalau banyak Itu mah di Samo'no Disini juga sama Disini mah juga Gak kesini Gak salah Gak salah Gak salah Oh nanti semuanya Suhanallah 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 Jadi jangankan Oh suhanallah Ini Karena pertama Telinga 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 Yang pertama ini Telinga kita Akan betul-betul waspada aktif Sebagai seorang muslim dan muslimah Yang pertama itu Bagaimana kita merespon bunyi Ada Karena salah satu Tugas Rasulullah itu Tadi ayatnya saya baca Wada'iyan ilallahi Biizni Dan Rasul itu punya tugas Untuk mengajak kepada Allah Dengan izinnya Salah satu ajakannya itu adalah Azab Wasira jamunira Dan Rasulullah itu adalah Pelita yang tak kunjung pada Orangnya sudah tidak ada Tapi pelitanya masih Menerangi sampai kehidupan kita Sampai akhir jamun Jadi anak-anakku semuanya Yang pertama itu Telinga kita di kepala Yang berikutnya Baru Indrawi kita Apa dulu? Hidung ya Hidung apa mata? Kalau di Al-Quran itu Yang pertama itu Yang aktif untuk mempelajari Pengetahuan Yang pertama adalah Telinga Yang kedua adalah Mata Yang kedua Mata Yang ketiga baru Mulut Isaf Yang ketiga baru Lisan Jadi yang pertama Telinga Dengarkan Yang kedua Perhatikan Terus kemudian Yang ketiganya itu Ingat-ingat Jadi yang namanya Lisan itu Sebetulnya untuk Mengingat-ingat Di antara keopak itu Kalau lisanya aktif Nanti ininya Terikat Makanya ada istilah Dikir Dalam Agama Ada istilah Bersolawan Jadi ketika kita Terus Bersolawan Kita Terat Subhanallah ya Kalau mungkin Di dunia Kesehatan itu Anak-anak itu Semuanya Ada Beberapa Anggota tubuh kita Yang mengandung Rahasia Perjalanan kehidupan Ini ya Saya sedikit kasih tau Yang pertama Telapak Tangan Yang pertama Telapak Tangan Yang kedua Telapak Kaki Yang kedua Telapak Kaki Yang ketiga Itu Apa Di sini Di lidah Jadi di lidah Itu Subhanallah Mau saya kasih Contoh Tentang lidah Ya Saya kasih Ada teman kalian Yang makan Jeruk Tidak semua Yang melihat itu Lidahnya Di kanan-kanan Pada Kabitar Ya kan Tidak semuanya Jadi tidak semua orang Ketika melihat Orang yang Makan jeruk itu Dia Tergoda Tergoda untuk Mencicipinya Penel Nah itu Bukti bahwa lidah Kita ini Sebetulnya punya Perjalanan Itu salah satu Lidah Pengecak Itu seperti Atau Contoh seperti Begini Jangan sekarang ini Mohon bapak-bapak Dan ibu-ibu Dunia ini Kita terlalu Latah Untuk lidah kita Walaupun Memang bukan lidah Yang berucap Tapi Diwakili oleh Jari cemari Dalam bentuk Komentar di media Lidahnya Tidak Ngomong Tapi Tanahnya Bergerak Ini ketemu Ayat Di surah Yasir Nanti di akhirat itu Mulut Dikunci Tangan-tangan Berbicara Jadi ternyata Tidak nunggu Sampai ke alam kubur Tangan berbicara Sekarang Sudah Tangan berbicara Saya hanya punya Keyakinan Saya punya keyakinan Kalau misalkan Anak-anak sekolahan Diperbolehan Bawa HP ke sekolah Kira-kira Saya yang kongsi begini Didengerin apa-apa Semuanya sibuk Ke HP Mamuk Sedih sekali Saya ini Mohon maaf Saya orang jadul Ya Pak kepala Saya tahu Ibu kepala Saya tahu Tentang saya Saya orang jadul Saya sudah Hampir Tujuh tahun Tidak suka Pegang HP Eh bahkan lebih Lebih Mungkin ada sekitar Sepuluh tahunan Karena dari 20 plus Ketika 2014 Itu saya punya Kegiatan di mana Di Tangerang Itu saya pergi ke Tangerang 2014 2015 2016 Sekitar Tiga tahun lebih Itu saya juga Suka bawa HP Jadi kalau saya Jadi kalau saya nongkong Di stasiun kereta Rangkas bitum Begini aja Kayak orang apa Asing Yang lain Semuanya Wuuu Gini ya Semuanya Saya naik kereta Bulat balik Nggak ada teman Ngobrol Di samping saya Hihihi Sama siapa Kata saya Dia ketawa Saya nyari Cuekin Semuanya Saya nanya Naik Mau kemana Mau ke rangkas Enggak neko Tetep aja Mau ke rangkas Ya gimana Saya melanjutin Pertanyaan Terus kemudian Saya nongkong Di sultan serpong Saya nongkong Disarakan di apa Di rawa buntu Gitu Saya keniat Semuanya Semuanya pada Belus Semuanya pada Pegang HP Saya ngga pegang HP Saya jadi Makhluk Asing Jadi saya jadi Kayak Elin Saya Terus kemudian Terus kemudian Luar biasa Dan itu Saya alam Terus kemudian Karena saya angkul Seluruh tahun Saya sudah bawa Bawa HP Saya ngga suka Bawa HP Sampai saya Dimarahin Sama kakak saya Jaki Kenapa ngga bawa HP Nanti kalau kamu Ada yang mau Mubi kamu Gimana Nah kata saya Kalau ada yang Mubi sama saya Nanti juga nyampe Beritanya sama saya Sekarang Saya ngga bawa HP Tapi kalau menyesalkan Ada yang undang Pasangan dari pendak Perlu saya Pasti nyampe ke saya Informasinya Gimana Nanti melfon Ke istri saya Ke HP saya Saya di rumah Diangkat sama Misalkan istri saya Semuanya Oh iya enggak Nanti Saya ngebungi Pak Kepala Antara sama Ibu Kepala Ibu Kepala Nampain sama saya Nampain ke informasinya Nampain Ibu Kepala Ibu Kepala Ibu Kepala Iya sebab Operator Jadi saya jadi Operator Jadi itu Menjadi sebuah hal yang Ya tadi Menjadi makhlukasi Dicobain aja Sekarang itu Anak-anak Kalau satu hari Nggak pakai HP Itu Gimana Apalagi yang perempuan Istilah bahasanya Bukan gabut Sebetulnya saya Pengen tanya Kalau gabut itu Apa sih Singkatan apa Bukan Saya Saya kemarin Bener aja Saya Saya usai Itu kan baru Usia 4 tahun Saya baru Tahu dari dia Jamet itu Jari metal Asli Saya mau Tahu dia Sebelumnya Saya enggak tahu Jamet itu Jari metal Saya enggak tahu Kumpar Saya 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 juga Kepok itu Enggak tahu Kepok itu Singkatan atau Apa Kalau Baper Saya tahu Perasaan Jadi Anak-anak Semuanya Hal-hal yang Seperti Hebat itu Memang Luar Saya 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 Salah Saya Salah Karena Saya Tidak Mengetahui Hal-hal Seperti Begitu Tapi Anak-anak Semuanya Ini Kita Untuk Membentuk Karakter Bagilah Rasulullah Yang pertama kita di kepala kita Aktifkan kepala kita Jauhkan itu yang namanya Setan gepeng Saya sedih sekali Setan gepeng itu Itu apalagi Kalau tidur jangan terlalu dekat Dengan yang namanya HP Itu akan mengganggu Semua kejiwaan kita Mengganggu kejiwaan kita Semua rata-rata disini Kalau ditanya Cita-citanya apa Kalau buka-bukaan apa Cita-citanya sepertinya Youtuber Sekarang itu kebanyakan Oh gimana gak enaknya coba Kalau jadi Youtuber Cuma kerjaan main HP Dapat uang Sebenarnya enak sekali Seperti begitu Banyak sekali orang yang menghasilkan uang Memang dari gadget ya dari HP Dari selegera Pokoknya yang berjenis Ke arah titik teknologi tersebut Nah nanti semuanya Gak apa-apa Terus kemudian Yang berikutnya Kalau kita sudah tinggalkan yang namanya Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu Eh kebiasaan-kebiasaan yang baik Kebiasaan-kebiasaan yang buruk Berapa jam tadi Pegang geser Kau di rumah Kalau ngaji berapa halaman Saya itu heran begini Anak-anakku Saya heran itu begini ya Ini-ini Tadi yang ngaji Siapa namanya Zidana Zidana Ini begini ya Orang Kalau pegang HP Di motor sekalipun Itu ketika balasannya Itu asik begini Bahkan kadang-kadang sambil motornya nyantai Dia kadang-kadang suka Saya lepong Sebenarnya suka-suka selfie Saya benar-benar Enak Ngebong Ada ABG Orang atas Pak Pak kepala Naik apa Kereta Saya kan gak pake HP Akhirnya kan saya jadi mulihat Jadi ya Sebenarnya Ada ABG Itu dipoto Bertiga Di kereta Ada yang ngelel Ada yang Ah sebenarnya Eh sama keciri Kalau orang-orang Ketika misalkan Dia dipoto Itu misalkan Mimiknya dirubah-rubah Itu ciri Orang memang Sudah jelek Kalau mimiknya dirubah-rubah Itu ya Ah itu Seperti-tipu gitu Ini memohon maaf ya Jadi karena saya Kata saya Enak gitu ya Ngeliat dia begitu-begitu Kami Ini sama orang-orang Jadi anak-anak itu semuanya Itu kalau pegang HP Itu kuat Beberapa Terus nanti Kalau udah pegal Begini Kalau lagi niburan di rumah Nanti ngak gigil Nanti ngak gigil Udah begitu Nanti tengkurap ya Nanti balik lagi Subhanallah Kalau pegang Quran Itu baru lima menit Tangan udah begini Enggak tangannya udah begini Itu tangan itu udah bergetar Itu sih Enggak bohong Padahal seharusnya Seharusnya Yang ada mahanatnya Itu HP Kenapa ketika pegang HP Enggak bergetar Walaupun satu jam Tapi ketika pegang buku Ketika pegang Quran Itu baru sebentar Sudah Bergetar Ini yang disebut Aladisa Karena Biasa Esmah Aladisa Jadi anak-anakku semuanya Nanti kita ketangan Gitu ya Ketangan kita Ya kalau kita Untuk-untuk karakter Apa kebiasaan kita Kemarin saya nyampe Begitu Sampai sekarang Bentar Ini sama ibu Sama bapak Ada yang cuhat Sama saya Pemuda Pengen cari pasangan Pendamping Hidup Tapi bukan yang itu Jadi ada pemuda Ini perjaka tim-tim Perjaka tim-tim Orangnya soleh lah ya Orangnya soleh Saya kasih tau begini Ini buat anak-anak perempuan Dan ini Subhanallah Salah satunya Salah satu yang pernah Saya kasih resep ini Yang punya simetris Tetakan simetris Jadi saya kasih tau begini Ini sama anak-anak Nanti ya kalau udah dewasa Kalau nyari pasangan hidup Ya Saya kasih tau Cari perempuan Yang jam setengah lima Atau jam lima sore Lagi membersihkan Pakai sabu Halaman rumahnya Bukan teras Cari perempuan Jam lima sore Lagi Lagi nyapu Halaman rumahnya Itu Alhamdulillah Satu kecamatan Rakyat itu Enggak ada Kemarin Yang konsultasi Sama saya Orang Maliping Satu kecamatan Maliping Dia udah nyari Tiga bulan Enggak ketemu Jam lima sore Samatan Rakyat itu 24 Itu saya Enggak ketemu Seorang gadis Ketika itu Jaman Bebe Jaman Blackberry Ya kalau tidak salah Itu saya Enggak ketemu Seorang gadis Jam lima sore Sedang Membersihkan Halaman rumahnya Alhamdulillah Ketemu Ceritanya Ke arah Lui kaum Pak Ke arah Lui kaum Sentral itu Kemudian Ya karena Saya sedang Di rumah tangga Saya tanya Ternyata Dia hanya Onakan Yang ngumpang Di situ Bukan asli Di rumah Dan saya Mayakin Jangan disini Suara Anak-anak Sekarang itu Enggak ada yang Seperti begini Ya Ibunya lagi Nenyapungin depan Mama Mama Udah Tetek aja Tapi disini Ada yang ngacung Yang disini Yang ada Dikasih jajan Kalau ibunya lagi nyapu Kalau ibunya lagi nyapu Ibunya lagi nyapu Terus Udah mama Aku aja yang nyapu Yang bersih Ayo Satu Satu Setiap hari Banyak Jajannya ya Nggak jadi Mama pamet ya Makanya disini Makanya Harus hilang Bukan karena jajan Yang apa-apa gitu Kirin saya Nggak ada Mampin saya ya Ternyata benar Kata saya Bukan di sekolah sini Di tempat yang lain itu Saya langkah Menemukan orang Seperti ini Lanjutkan ya Jangan ngacung-ngacung tadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Lanjutkan kebiasaan itu Lanjutkan kebiasaan itu Saya doakan Mendapatkan pasangan Hidup Minimal punya perusahaan Salah satu Sangkriwati Saya dimenis Itu punya suami Punya enam Restoran Dan dia Cuma tamat SMP Tapi punya kebiasaan itu Dan dia Diristrikan Seorang suami Suaminya Punya Enam Restoran Kebiasaannya Cuma untuk itu Kebiasaannya Cuma untuk itu aja Ini yang saya katakan Berkarakter ya Dari mulai Datangan gitu Jadi haknya itu Hak Muhammad Minnya sudah Min Muhammad Haknya hak Muhammad Kalau seseorang Kalau sudah hak Muhammad Itu Ruhnya Muhammad Dia tidak Perlu lagi Diperintah Untuk melakukan Kebaikan Tapi Kebaikannya Menjadi sebuah Kebiasaan Kalau orang Tuhanya Sedang nyuci Yaudah Ngomong gitu Nyuci pirimu Yaudah Tetek aja Itu kayak Seperti itu Terus pak Kalau yang Laki-lakinya Gimana Yang laki-lakinya Gimana Yang laki-laki Itu begini Yang laki-laki Itu begini Kalau di Arab Kalau di Arab Yang pergi ke warung Dan ke pasar Itu Laki-laki Jadi Seorang Allah Ini tanyain Sama Ibu Kepala Saya lebih sering Belanja Dibanding Istri saya Istri saya Itu bisa Satu tahun Tidak pernah Satu kali pun Keluar Benar Istri saya Itu Sekalipun Mohon maaf Ketika Rumah Di belakang Masjid Itu kan Di depannya Itu kan Warungnya Nenek itu Itu istri saya Hampir sama sekali Gak pernah Ketepan Jadi Belanja Di mana Di Kadu Agung Itu sayuran Itu Simpan tempat Itu saya yang selalu Belanja Beli tomah Bumbu Karena Itu kebiasaan Kalau di Timur Tengah Itu Itu kebiasaannya Begitu Jadi kebiasaan itu Menjadi sebuah kebiasaan Saya Jadi kebiasaan Jadi kalau di sana itu Timur Tengah bisa kalian Nanti kalau ke sana Jalan-jalan ya Jalan-jalan Ke Timur Tengah Atau jalan-jalan Ke luar negeri Itu kalau di sana itu Habis Jumatan Keluar dari masjid Itu banyak pedagang Jadi kalau bapak-bapak Habis dari masjid Itu bawa Belanjaan Ada yang Nanti begini Ini Nenteng ya Tangan kanannya Nenteng Atau tangan kirinya Nenteng Tangan kanannya Pegang Misalkan Buah-buahan Yang besar Semangka Subhanallah ya Nah itu Jadi bagaimana kita Berkarakter Ini Nah terus kemudian Selanjutnya Mim yang ketiga Dimana Mim yang ketiga Ada di Di pinggul kita Tulang tempurung Anak-anakku semuanya Tulang inilah Yang tidak pernah berubah Ya tulang tempurung Itu kan ada Tulang ekor ya Tulang ekor itu Kalau kita meninggal Itu masih tetap utuh Tulang ekor Makanya kita duduk Itu pakai Tulang ekor Jadi tulang ekor itu Seolah-olah Kedudukan kita Baik ketika hidup Mampu setelah mati Ini nanti Kita diuji Tentang Mengenai Posisi Duduk kita Dalam besarian kita Saya pengen Kasih tahu Itu sebab Kalau kalian Mabar Berapa lama Mabar Kalau seorang Sendirian Berapa menit 5 menit Menit Pesan Kalau Mabar Ya Allah Di pos ronda Mabar Hanya full day Akhirnya berkadang Itu sebab Allah Tapi pas Giliran apa Sholat Giliran sholat Atau jangan Giliran sholat lah Giliran orang tuanya Mau ngomong Hadir Diuk Kata orang tuanya Subhanallah Baru juga duduk Baru ngomong beberapa Udah gini Udah gak petah Kayaknya ini panas banget Kayak ada jarum Di kursinya Tapi Menbolok Anak-anak disini Kayaknya Kepala ladun Anak-anak disini Anak-anak disini Kayaknya tadi Kepuk burunya Kalau di kelas itu Duduknya Pada serius Pada menyimak Masya Allah Subhanallah Ini kedudukan Saya pengen tanya Nanti Cita-citanya apa Cita-citanya Polisi Cita-citanya Apa Ini saya kenal Cita-citanya Apa Gak tau Cita-citanya Apa Polisi Cita-citanya Belum tentu Kok cita-citanya Cita-citanya Apa Polisi Cita-citanya Cita-citanya Pemain bola Saya tanya Cita-citanya Jadi dokter Polwan Dokter Polwan Ustazah Oh iya Saya Tari yang beda Jadi gini Saya punya cerita Punya cerita begini Teman Teman saya Ketika SD Ditanya Pak Ketika SD Ditanya Termasuk Saya ditanya Ini persoalan Nanti Posisi dulu Kita berubah Atau tidak Ini persoalan Ini persoalan dulu Ditanya Ketika SD Teman saya Ditanya Misalkan Si A Kamu Cita-citanya Apa Kata teman saya Pengen Jadi pilot Itu Pertanyaan Itu Ketika Kelas 3 SD Ya Saya Ditanya Juga Ketika Kelas 3 SD Karena ketika itu Saya senang Dengan siapa Pak Harmoko Bintang Ketika Yang tiap Hari Selalu Tampil Di TV Saya Ngomongnya Ketika saya Ditanya Jaki Kamu Pengen Jadi Apa Pengen Jadi Menteri Oh Itu Kelas 3 SD Mohon maaf Teman-teman Semuanya Dengan Guru Tepuk Tanah Kelas 5 SD Ditanya Lagi Ya Teman Saya Berubah Karena Orang Tuanya Punya Fasilitas Kendaraan Motor Rode Buat ASM Ketika itu Penilik Subhanallah Dia ketika Ditanya Lagi Berubah Dari pilot Pengen Jadi Montir Ya Karena Senang Bahasa Sundanya Senang Mau Prek Gitu Ya Ketika Saya Ditanya Saya Enggak Berubah Nah Ini Masih Tetap Tapi Teman-teman Enggak Ada Yang Tepuk Tanah Gurunya Masih Ngomong Bagus Ketika SMP Ini Saya Pastikan Masih Masih Sekolah Dengan Teman Saya Ketika SMP Ditanya Lagi Ditanya Lagi Ya Teman Saya Jawabannya Bukan Belum Tentu Jadi Jadi Apa Aja Teman Saya Jadi Apa Aja Kalau Dulu Itu Anak-anak Semuanya Anak-anak Semuanya Enggak Ada Istilah Enggak Naik Kelas Ada Istilah Enggak Naik Kelas Teman Saya Itu Ranking Pertama Alhamdulillah Tapi Berubah Lantaran Dia Ranking Pertama Dari Urutan Belakang Sehingga Ketika Di SMP Dia Ditanya Cita-citanya Apa Jadi Apa Saja Ketika Di SMP Saya Ditanya Saya Enggak Berubah Masih Tetap Pengen Jadi Mentri Teman Teman Saya Semuanya Sekelas Bersorak Guru Nanya Sama Saya Jaki Orang Tuanya Siapa Guru Mulai Enggak Percaya Ketika Si Anak Memiliki Sebuah Keinginan Ini Pengalaman Saya Beribadih Ketika Misalkan Saya Ditanya Lagi Sampai Saya Kuliah Saya Kuliah Tahun 97 Tadi Saya Kuliah Saya Ditanya Apakah Cita-cita Saya Tulu Enggak Naik Dulu Saya Pengen Jadi Menteri 97 Pak Saya Berpikir Saya Pengen Jadi Presiden Jadi Kok Saya Bingung Kok Saya Pengen Ketika Itu Saya Ditanya Teman Saya Kan Belum Ngetawalin Saya Jack Dia Mau Sepuk Alsan Jack Kamu Biasanya Punya Alsan Saya Ngomong Begini Saya Punya Senyum Kakak Kalau Saya Satu Alma Mater Enggak Lulus Jadi Presiden Masa Saya Yang Lulus Bukan Jadi Presiden Saya Begitu Siapa Pas Menyauh Saya Yang Jadi Presiden Gustur Gustur Presiden Abdurrahman Wahid Itu Kakak Kelas Saya Di Kuliah Satu Alma Mater Maksudnya Dia Jadi Presiden Padahal Enggak Selesai Loh Kenapa Saya Yang Lulus Misalkan Terus Saya Enggak Boleh Punya Keinginan Itu Pas Selalu Ini pun Tentang Anak Anak Semuanya Saya Ngasih Tahu Cerita Kadang Kadang Kita Dibunuh Karakternya Ini karakter Tentang Kedudukan Kita Kedepan Karakternya Seperti Begini Ini Bukan Bongo Siapa Yang Pengen Sekolah Keluar Negeri Kasih Jalan Nanti Yang Gampang Kalau Keluar Negeri Gampang Enggak Susah Cuma Persaratannya Yang Susah Kalau Keluar Negeri Gampang Karena Begini Ketika Saya Pengen Kuliah Keluar Negeri Bayang Itu Kakak Kandung Saya Langkah Sudah Enggak Gelutan Saya Tau Enggak Gelutan Jadi Kakak Kandung Saya Itu Ngomong Nga Kandung Saya Cuma Ngomong Begini Saya Sama Orang Tua Enggak Minta Buang Saya Cuma Minta Doang Ya Itu Insya Allah Dan Itu Tidak Begitu Sulit Sulit Amat Keluar Negeri Enggak Sulit Sulit Amat Kalau Zaman Kakek Nenek Kita Sudit Kakek Aja Butuh Tiga Bulan Perjalanan Sekarang Cuma Butuh 8 Jam Kakek Sebentar Jadi Anak Anak Semuanya Ini Persoalan Kedudukan Kedudukan Itu Dimulai Dari Sekarang Posisi Kalian Di Masa Depan Itu Pengen Jadi Apa Itu Cita Cita Kalian Rasulullah Itu Ngomong Gini Saya Saya Tau Rasulullah Itu Kaya Miskin Rasulullah Itu Kaya Atau Miskin Miskin Ketika Rasulullah Di Mekah Ini Ketika Rasulullah Di Mekah Itu Rasulullah Ketika Di Mekah Itu Subhanallah Ngomong Begini Sama Sahabat Nanti Kamu Bakal Duduk Di Singkasan Kamu Kamu Nanti Bakal Menak Keliling Dunia Terus Rasulullah Itu Kata Abu Jahal CS Muhammad Kegerim Pijat Boroh Boroh Katanya Mau Apa Menduk Di Singkasan Makan Sehari Hari Aja Susah Ini Mohon maaf Ini Benar Ceritanya Seperti Begitu Rasulullah Ngomong Sama Sama Nanti Kamu Pakai Apa Baju Kebesaran Itu Rasulullah Ketika Itu Dalam Posisi Bahasa Tundaknya Belansah Tapi Rasulullah Ngomong Begitu Terus Kepada Semin Nanti Kamu Akan Menguasai Itu Rasulullah Semuanya Disebut Penyihir Disebut Orang Gila Kenapa Beliau Memberikan Semangat Kepada Sahabat Sahabatnya Untuk Mencapai Sebuah Titik Kedudukan Tertinggi Nah ini Semangat Ya Ini Ini yang Apa Yang terpenting Pada Diri kita Saya Enggak Apa Ya Semangat Enggak Enggak Berkecil hati Karena Saya Menemukan Orang-orang Yang Sangat Sejarahnya Amazing Kalau Saya Tadi Tanya Siapa Yang Pernah Bertemu Dengan Rasulullah Dalam Mimpi Salah Satu Junior Saya Misalkan Salah Satu Adik Kelas Tahu Ustaz Adik Hidayah Tahu Itu Adik Kelas Saya Satu Kampung Dengan Saya Menes Beliau Itu Kenapa Bisa Sekarang Luar Biasa Karena Ketika Kelas 5 SD Berimpi Bertemu Dengan Rasulullah Kelas 5 SD Dan Ketika Kelas 1 SMP Beliau Ditinggalkan Oleh Ayah Andanya Yatim Dari Kelas 1 SMP Itu Anak Yatim Tapi Tadi Punya Kedudukan Yang Sangat Luar Biasa Sampai Sekarang Ya Saya Tidak Apanya Cuma Ngaku Ngaku Aja Tidak Sedikit Nebing Subhanallah Bahwa dia Itu Adiklah Saya Satu Almamater Memang Dengan Saya Kalau Dia Angkatan Ke 20 Saya Angkatan Ke 11 Di Almamater Termasuk Juga Memang Satu Kampung Saya Di Menes Dengan Dia Yang Ke 4 Yang Ke 4 Huruf Dal Kaki Saya Pengen Tanya Di Sini Ada Yang Pernah Naik Gunung Pernah Gunung Apa Gunung Salah Sama Siapa Sendiri Wah Saya Mau Masih Jajar Gimana Gimana Kepala Masih Jajar Karena Ada Satu Doang Nanti Nanti Ada Yang Naik Kepala Kapan 2018 Masih S.P. Emang Orang Jakarta Saya Kasih Kenapa Karena Itu Semua Para Nabi Para Nabi Semuanya Naik Gunung Para Nabi Semuanya Dari Nabi Adam Sampai Rasul Unta Itu Punya Kebiasaan Naik Gunung Ya Semuanya Ini Tentang Dal Tentang Kaki Namanya Kuat Harus Perjalanan Kakinya Harus Kuat Naik Gunung Pulau Biasa Jadi Saya Kan Ini Tau Sedikit Saya Menalaman 2013 Saya Ke Gunung Pulau Sari Ini Agak Kanjil Ya Agak Ke Gunung Pulau Sari Tadinya Saya Pengen Berkunjung Ke Sebuah Buah Di Gunung Pulau Sari Sampai Ke Pulau Sari Karena Saya Sudah 2013 Sudah Dewasa Sudah Sudah Tua Saya Di Pulau Sari Saya Al-Fateh Untuk Ahli Pulau Sari Al-Fateh dan Untuk 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 oren H Jadi tadi itu, di telapak kaki ini garis perjalanan hidup kita nyampe apa enggak? Sampai surga atau neraka di sini itu ada. Ini subhanallah. Ini naik gunung ini bukan sesuatu yang alasapnya bukan. Bukan hanya itu. Jadi ketika saya ke Purwosari, ketika saya APTW, tiba-tiba ada yang ngomong. Ada yang ngomong ke telinga saya, memang begini. Cahit, kalau mau ke Gua Hiro, enggak mesti ke Gua yang ada di gunung ini. Saya ketika 2013 itu lagi cobles. Kalau guru-guru tahu ya cobles ya. Lagi tidak punya kesibukan. Lagi tidak punya kesibukan, tapi pas di akhir Desember, pas ketika awal jam hari, entah walau-alau saya dapat uang 100 juta. Saya ingin mengisi pengajian. Baris pengajian saya ditahat, kata tuan rumahnya, saya sudah hampir 3 tahun bernadar untuk ngasih 100 juta buat 5 orang pergi umroh. Subhanallah, ketika itu saya terima uangnya 100 juta, 2 bulan kemudian saya dapat uang 40 juta lagi. Sehingga saya berangkat 7 orang ke Mekah, yang bersama kedua orang ketua saya, tersarvai cita-cita saya untuk memberangkat dengan orang tua saya, berangkat dengan saya, keuannya ngedatang begitu. Nah sampai ke sana, rombongan jemaah itu, saya ajak semuanya untuk naik ke Gua Hiro, enggak ada yang mau. Saya datang ke Gua Hiro sendiri. Ini saya lagi cerita. Di Gua Hiro, saya shalat sunnah mutlak. Ada cerita yang menariknya, yang saya kasih tahu sama semua. Setelah saya shalat sunnah mutlak, saya bawa HP jadul. Bawa HP yang nit-nit-nit. HP nit-nit. Si nit-nit disebutkan ke kata ibu yang si nit-nit. Saya bawa HP jadul, HP nit-nit. Keluar datang Gua Hiro, saya lagi masih di tempat jualan. Tempat jualan di atas itu, di atas Gua Hiro. Gua Hiro ini ada di Jabalur, Gunung Cahaya. Tempat pertama Rasulullah menerima Wahyu. Ketika saya selesai melihat ini, tiba-tiba si nit-nit hidup. Nit-nit-nit-nit ada SMS. Ini dengerin. Khususnya siapa tadi? Adami ya. Dengerin. Ini orang-orang yang salah petualang. Saya sejak SMP, saya senang dengan iklan roko jarum super. My life, my adventure. Ya. My life, my adventure ya. Hidupku itu penuh petualangannya. Ini, saya dapat begini. SMS-nya. Semuanya jangan ada yang ngobrol. Begitu. Kalimat, guys. Dengarlah alam ketika berbicara. Lihatlah alam ketika berdindah. Rasakanlah alam ketika berbicara. Apa? Saya ulangi. Dengarlah alam ketika berbicara. Lihatlah alam ketika berbicara. Lihatlah alam ketika berbicara. Angin. Api. Tanah. Dan air. Memilih. Nanti ujungnya itu. Memilih yang dipilih. Jadi, angin. Api. Tanah. Air. Memilih yang dipilih. Kadapi itu salah satu yang dipilih. Contoh. Bukan janji-janji. Yang benar, jangan dibenarkan. Yang tidak salah. Jangan disalah-salahkan. Lalu kata alam. Maafkanlah aku. Maafkanlah aku. Maafkanlah aku. Aku pun berada dalam diri. Faham? Itu avatar. Number one. Dan itu saya dapatkan di bulan Maret atau April 2014. Setelah saya dapat SMS begitu, saya langsung begini. Yes. Saya lulus. Pelajaran ilmu alam. Yang ajar ilmu alam saya, seorang tentara. Selama 30 bulan sering datang ke rumah saya. Ini saya kasih tahu. Cara ilmu alam itu begini. Ini salah satu contoh. Buat bapak bersama ibunya, biar merenung. Ini karena bapak kakidal. Berkarakter. 2012. 2012 ada yang datang ke saya. Ke rumah saya. Terus dia berpesan begini. Ustaz, ada orang Bandung yang pengen diantar untuk si Allah. Singkat cerita, saya tidak bisa. Maka, berangkatlah 10 orang untuk mengantarkan orang Bandung tersebut. Karena tempat ziarahnya itu melalui jalan setapa. Maka berkiringanlah. Ya. Nguntui, bahasa Sundanya ya. Nguntui. Ketika jalan nguntui begini, yang nomor 8, ini guru, guru alam saya. Yang nomor 8 itu, kena duri kakinya. Durinya kena duri. Apa kakinya kena duri? Berdarah-darah. Berarti di depannya ada berapa? 7. Di belakangnya ada? Ada 2. Karena dia nomor 8. Jadi di belakangnya ada nomor 9 dengan nomor 10. Ini nomor 9, nomor 10 ini yang sempat saya hasil ya. Terus kemudian, setelah berduri-duri itu, berdarah-darah itu, ini yang guru saya, orang hambur. Terus kemudian, dia berhenti mencabut duri tersebut. Durinya duri jeruk yang kaya gede lah ya. Durinya. Lantas kemudian, dia mau lemparin itu milik. Mau dilemparin ke semak-semak. Durinya nomor. Durinya nomor. Ngapain kamu ngelemparin aku? Mau lemparin aku? Belah-belah. Kom-om. Terus kemudian, si bapak ini manggil yang 2. Sini, yang di belakang itu namanya Harry dan Andy. Nomor 9, nomor 10-nya. Ya. Jadi sampai sekarang ada saksikan. Namanya Harry dan Andy. Yang nol. Terus kemudian, sini, Harry. Sini, Harry. Sini. Ini kata dia. Ini kan saya kebusuk duri. Durinya mau usah lempar. Durinya ngomong. Ngambek. Dia kena bernemparin. Kita tanya durinya. Durinya ditanya. Kenapa kamu gak mau dilempar? Kata si duri tersebut, saya ditugaskan untuk musuh kamu. Pas dipikir, alasannya. Ya, alasannya. Kenapa yang nomor 1 sama nomor 7, tak sepus. Pas kata si bapak ini, benar juga ini. Pas sudah gitu, yaudah. Nyuruhlah si bapak itu tentang si Harry. Harry, Henry, tolong kemudian yang agak panjang ini, yang namanya juga matangan itu. Bawa. Dengan sopan, digotong. Kesemak-semak. Terus si durinya bersorak lagi. Hore! Kata si bapak orang abon itu, ambil lagi. Kok dia bersorak? Aku yang berdarah-darah, dia yang bersorak. Ini lah. Terus kemudian diambil lagi. Ditanya lagi, kenapa kamu bersorak? Kata si durinya ngomong begini, berarti kamu memang betul-betul mengakui bahwa saya punya tugas cuma mensuk kamu, dok. Loh, alasannya? Ya, buktinya kamu simpan saya di semaksa-maksa. Coba kalau kamu tetap tindak di jalan, yang di belakang kamu kamu bisa ketusuh. Benar enggak cerita? Tapi ada enggak orang sama gitu. Ya, itulah. Denarlah alam ketika berbicara. Emang ketika ada gledek, ada petir, alam enggak berbicara gitu? Emang ketika ada angin, alam enggak berbicara gitu? Atau misalkan kalian bisa rasakan yang suka berkata mabar. Ya, ketika jam 12 malam di luar itu lagi mabar. Kira-kira berubah enggak? Cuaca mabar. Itu berbicara. Atau misalkan jaman saya dulu, jaki, jaman ke kair. Kalau jam 11, tanami. Ayah keke. Semangat, jaman saya dulu. Jangan mandi, jangan segitu. Ternyata itu hanya sebuah istilahnya. Bahwa saya enggak boleh berkerat kaki di jam seperti itu. Lantaran secara kesehatan, kalau mandi, jangan segitu, airnya, air itu syamas. Kalau pelajaran agama itu, makruh untuk dipakai wudhu. Kalau air kena sinar matahari, karena bisa menyebabkan penyakit sopak, bahasa kesehatannya, kanker kulit. Nah, kembali ke judul tentang dalnya berkarakter. Kalian harus banyak istighfar kalau misalkan seperti begini. Karena ini, Pak, kejadian, Pak. Saya kejadian waktu sekolah, KM saya, KM saya di sekolah, saya doang satu SMA. Ketika disuruh masuk sama gurunya itu, sambil masuk itu, sambil mendang pintu. Begit. Ya. Itu di sekolah yang lain, zaman saya sekolah. Terus ada juga orang-orang yang apa, kalau disuruh sama orang tuanya itu, suka kakinya itu, kesel gitu. Sambil mendang. Gitu ya. Kalau disuruh apa ya, lagi menang HP, disuruh, ngeenak gitu. Atau niatkan sama guru, sini, 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 sini. Dia baik, dia baik, dia baik. Biasanya kan laki-laki seperti itu. Kalau perempuan enggak, kalau perempuan enggak, sini, sini, sini. Anter, dianter. Gitu kalau perempuan enggak. Kalau perempuan, biasanya minta temannya itu, minta diantar. Kalau laki-laki udah minta, sama temannya, dia baik, dia baik. Nah, ingat anak-anak itu semuanya. Jadi, untuk berkarakter, kita ambil. Jangan banyak-banyak. Ambil di kepalanya satu saja, kebiasaan rosul. Di haknya satu. Ya. Di tempurungnya satu. Ya. Dan di kakinya satu. Jadi, ambil salah satunya. Salah satu aja, biasakan satu. Oh, kepala kita ada karakter Mim Muhammad. Ya. Kebiasaan Muhammad Rasulullah SAW. Kalau misalkan diantaranya, kalau pengen tidur ketemu dengan Rasulullah, tidurnya begini ya. Karang-kanan. Itu kan lebih jauh lagi. Terus tangannya. Tangannya. Apa? Panjang tangan atau kampang tangan? Ringan tangan. Yang suka ngebantu. Ya. Kalau bahasa Sunda banyak. Ampang lengan. Ampang lengan. Tapi kalau bahasa Indonesia ringan tangan suka mukul malahan kan? Kalau bahasa Sunda, ampang lengan, mudah ngebantu. Terus tentang ini. Kalian harus Subhanallah. Ya, saya ingin kasih tahu kalau anak-anak sholat, ya. Coba kalau sholat itu jangan begini. Ini kebanyakan kalau orang sholat itu begini. Ketika sholat, pembacaan duduk diantara sholat apa sih? Duduk diantara sujud. Doa iftiros. Doa iftiros. Doa iftiros. Tau iftiros. Duduk diantara dua sujud. Doa iftiros. Doa iftiros. Doa iftiros. Begitu di tempat saya. Oh, di sini. Enak apa ya? Di sini kan. Jadi sholat dohar juga di sini kan. 10 menit. Jadi di sini sholat doarnya 10 menit tuh. Kalau di tempat saya kan kebanyakan. kayaknya kalau disini kalau tasbih juga ya kalau lagi ruku nafas disini kalau disini kalau disini makanya juga Allahuakbar kabirah walhamdulillahi kafirah wa subhanallahimukrotawasilah inni wajartu wajhiyah lilladi khatawah sahawati wal arda kanifat muslimah wa anamin al-musriqin wa anamin al-musriqin apa wa anamin al-musriqin nanti dulu kasih jajah lagi siapa yang siap berdiri baca doa ikhcita dikasih jajah siapa berdiri berdiri yang mau siapa yang mau di depan aja siapa baca doa ikhcita baca doa ikhcita ini penyalakan ya oke siapa yang mau baca doa ikhcita siapa mau benar mau salah dikasih jajah siapa siapa yang mau mau benar mau salah dikasih jajah ayo ayo siapa 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 yang siapa yang mau siapa yang mau baca doa ikhcita baca doa ikhcita baca doa ikhcita ayo siapa baca doa ikhcita 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 kini dari seratus sekian Alhamdulillah ya enggak apa-apa tepuk tangan anak-anak itu semuanya kenapa saya tanya itu ya kenapa di soalan ditanya karena praktek soalan ini mohon maaf saya kasih tahu gak di solat itu tadi Pak Kepala di solat itu karakter mimnya ada tahu di solat di solat itu karakter mimnya ada dan sangat luar biasa kepala kita yang selalu kita perindah kita muliakan kita uh luar biasa tapi di solat itu harus disejajarkan dengan kaki ketika sejujurnya ya ketika di solat karakter tangannya subhanallah tahu gak ini salah satu saya kasih tahu ya kenapa misalkan tangan kanannya ada di depan tangan kirinya ada di belakang di dalam jadi kalau kita punya keburukan sembunyikan karena yang kiri ini ibarat sesuatu yang negatif jangan pertontonkan perilaku-perilaku jelek kita ke depan ini karakter terus kemudian ketika kita duduk ya kita ini subhanallah dan karakter kaki berdiri itu subhanallah dan kebanyakan anak-anakku yang terakhir kebanyakan orang ketika saya tanya terakhir kalau gancang-gancang ada yang baca jadi terbalik saya bukan orang muslim dan saya termasuk orang muslim itu begitu itu kalau orangnya bacanya cepat jadi tentang mengenai kita harus kontrol ucapan kita dengan kalian ingin belajar ilmu ala biasakan, yang kalian ucapkan kalian dengarkan yang kalian dengarkan kalian perhatikan oleh pikiran kalian benar atau tidak maka itu disolat insyaallah semoga kita hari ini mau mengenaikan solat jumat saya mau maaf yang sebesar-besarnya di tanggal 27 kita mendapatkan keberkahan syafaat dari Rasulullah tidak hanya di akhirat tetapi di dunia ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah bahkan mohon maaf termasuk naik gunung kalau di niatkan ikuti sunnah itu juga bagian dari syafaat Rasulullah s.a.w. apapun kalau dihubungkan dengan Rasulullah itu adalah syafaat dari beliau Rasulullah s.a.w. kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga semoga kita betul-betul menjadi pengikut beliau Rasulullah Muhammad s.a.w. kalau nanti kita banyak bertahli La Ilaha Ilallah itu software kita ya kalau software ya La Ilaha Ilallah itu itu software kita Muhammad Rasulullah itulah hardware pergitan perangkat lunak dan perangkat keras ya dilahitofiq wa'idaya fastabukullah ya saya mohon maaf yang sebesarnya dosennya kepada Bapak Temanak terima kasih semoga pertemuan kita mendapatkan berkat dari sisi Allah s.w.t wa'ala'fumikum wastaf-siru'ala alihwala'un Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax